Beatles Daftar Pustaka Eh iya Daftar Pustaka Gue yang milih ini Makanya aku yang gue di milih Ya Gue sebenernya mengingatkan diri gue sendiri yang Yang selalu gak pernah baca manual book dari apapun Kecuali pas script sih Karena kan kemudian kita harus Ini apa namanya Ya semua kan sumber harus di Ah semua sumber harus ditulis Kayak gitu-gitu terus Pas gue ngeliat kayaknya Beatles basi banget deh gitu Terus Ah kayaknya kita harus tau nih mereka kemana Apa dari mana aja sebenernya gitu Dan siapa penulisnya gitu Itu karena kamu alumni sastra UNY Terus gue pilih buku ini Gue punya tebakan Nih pasti Lu minimal tau gitu Pasti Pasti ternyata bener tau gitu Itu juga yang Apa Apa sih tadi ada satu lagi yang juga terpantul Ini karena lu banget gitu Gue lupa tapi buku yang mana tadi barusan Tapi Alas yang gue milih buku ini itu gitu Karena maksudnya Sangat jarang orang membaca daftar pustaka gitu Karena sebenernya pengetahuan yang terhimpun tuh sebenernya dari Apa dari petalan-petalan pengetahuan-petalan yang lain gitu Kemudian di konstruksi dan punya frame Eh kemudian dibikin frame oleh si penulisnya gitu Itu yang Apa Yang jadi alasan gue gitu Sama gue juga jadi inget soal Apa sih yang gue tulis di kata pengantarnya video klip roket itu Seniman video jepang gitu loh Seniman video jepang gitu loh Dia bikin satu karya gitu Yang itu ngasih tau Bahwa produk yang dibuat tuh sebenernya Nggak netral gitu Tapi ada si pembuatnya Si pembuatnya itu punya pikiran atas realitasnya Kaya gitu-gitu Yang itu dikonstruksi jadi pengetahuan-pengetahuan gitu Nah itu Gue pikir Sangat penting buat kita tau Sumber referensi gitu Atas apapun yang sedang kita lakukan Gue itu sih Catetannya mungkin Eh Nggak ada catetannya sih Gue cuma Mau bilang kenapa John Lennon nggak keluar dari Beatles dari dulu gitu Karena gue suka albumnya Yang kemarin kita bahas di Kopi Aksara Yang kemarin kita bahas di Kopi Aksara Yang kemarin kita bahas di Kopi Aksara Itu dia Itu gue seneng banget Klasik Ono band Kenapa lu nggak dari dulu gitu Padahal peristiwanya lebih pas dulu gitu Lu bisa jadi Semacam penemu gitu mungkin Karena waktu itu udah kepop dulu Baru di ini aja Barbar itu tuh Woman is the nigger of the world Pokoknya satu album itu lah Khususus itu John Lennon John Lennon John Lennon John Lennon Yoi Next Gue ambil sih Silahkan Aku aja dulu nih Oke Ini yang Karena kita bahasnya tadi Bagian Apa ya Beatrice tuh Sebenernya kita cari dari sumber manapun Sebenernya banyak garis buku ini Cuman Yang menarik adalah Keterbukaan penulis terhadap sumber informasi Jadi nggak kayak tulisan akademik Wikipedia sama blogspot Jendiri juga Dia Yang mana Itu terkenal sebagai sumber yang liar Kurang Sumber yang liar ya Bener Tapi mungkin Nggak tau Dari Si penulis itu mengambil sudut pandang apa Terus kita baca biografinya itu Aku menemukan kesamaan Bahwa Sebenernya Orang tua kita itu juga menentukan Cukup menentukan Jenis musik yang kita denger Aku jadi enggak dulu tuh Bapakku seneng banget nyeteng Scorpions Jadi waktu SD itu Penko Australia Enggak Temen-temen yang lain nyanyiin lagu-lagu Selah waktu dulu Aku nyanyinya Gitu Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Apa sih? Lebih Scorpions Oh Karena dulu bapakku nyatanya Scorpions Terus Slow Rock Tau Gun in Roses itu Kelas 4 SD loh Gue gira Gue belum tau loh Aku SD udah tau Gue cuma tau Soneta Sensei ya Bajah Hitam Lagu-lagu anak-anak kan? Serius Pak Itu pas gue SD Gue cuma itu Yang paling tebel Tentu Soneta Kenapa? Pantura Boy Oh iya Pantura Boy nggak ada yang nggak Soneta Dan di sini penulisnya kan bilang Dia tau jenis-jenis musik tuh gara-gara bapaknya sering nyetel Evergreen Yoi Evergreen lah Ever-Ever Young nih ya Forever Young I want to be Gak ngerti Gak ngerti Itu semacam istilah nggak sih? Apa? Evergreen Itu band ya? Itu ada band ya Itu band ya? Soalnya gue taunya container ya Evergreen Ya nggak salah juga sih Pantura Emang matura Boy Emang sangat familiar Dengan container berlapis itu Itu ya aku dapet dari ini Dan Emang Bagian Apa ya? Bagian biografi Penulis sama Apa ya? Daftar puristaka itu yang paling jarang kita baca Selain Belakang cover yang Bagian Oh itu Sebelum kata pengantin Kredit Atau daftar isi Biasanya yang paling sering dibaca itu kredit dengan daftar isi Emang Emang kayak Sebagaimana orang Indonesia tuh Malas banget baca monalbu Betul Itu Mungkin ada karakteristik Apa ya? Yang menentukan loh Kayak orang Indonesia tuh disukat sama error Tapi kan ini nge-record Oh yaudah 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 mulai disuruh aja Nah Nah Next Itu Jadi orang Indonesia tuh lebih seneng Trial and error Terus baru Makanya terus muncul pesakatan Nah Udah dikasih tau Padahal lu udah disiapin gak dari pabrik yang sekumplit mudah Cepet aja Tapi ini sih kalau aku sendiri Sebenernya baca buku manual tuh cukup seneng karena ada Apa ya Belakang sampo aja sering aku baca kok Apa? Cover-cover sampo itu Dari dulu aku suka baca Bagian itu Tapi justru buku kayak gini aku gak suka baca Hahaha Tapi kayak gini Ini tuh belakang-belakangnya ada tulisan gitu Mungkin kan kita konsumsi Jadi kan kita Terus tau ya Mempengaruhi kita Kita tuh harus mengenal Siapa yang indahkan dengan kita sih Heeey Kampret ya bang nih kalau udah hujan-hujan gitu Melampaui siksa mantan ini Aku kenal Erang Meskipun gak deket-deket banget Memang visualnya klasik banget Dia pake kacamata yang ada tali Ini di telinga Aih Johnny Skander Ya kayak Johnny Skander Oke Dia Dulu dia yang ngajarin kami bermain teater Waktu itu kami memainkan Kirjo Mulyo yang Jembatan Oh dia dengan dua keluar Gitu Nah aku tau juga bagaimana kemampuan Wah kemampuan Erang Dia Dia kritikus juga Terus Analisisnya tajam juga Dan aku Dan ini sangat-sangat Tapi dia membuat buku yang sangat sederhana Ringan banget Dengan 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 Sumber yang Kebanyakan diambil dari internet Betul Jadi aku berkesimpulan Ini buku Untuk Cari cuan Jadi Oke Mantap Ya Makanya yang ditulis di terus ya Bukan kayak apa ya Sang Ana Layouternya dia Oh layouternya dia Layouternya dia juga Penulisnya dia Penyuntingnya dia juga Penyuntingnya mas Tegu atau siapa Atau gak ngerti deh Itu Jadi itu aku berkeyakinan Wah ini buku untuk Yang diluncurkan untuk mencari Buat jualan Buat jualan banget Meskipun semua bisa dijual Tapi yang Nyari yang populer Oke Banyak penerbitan memang yang Beli putus penulis Untuk menuliskan hal yang populer Oh Memang ada order Ada Misalnya udah 2 juta 3 juta Aku yang nulis soal ini Wah Kita mau dong ya order Ini aja Simple aja Ininya gini gini Gitu-gitu aja Untuk Untuk penerbitnya Untuk penerbitnya Karena penerbit-enerbit Indi kan Kukira punya Jaringan yang luas Tapi tidak Semegah Penerbit besar Yang Yang Entah itu yang terikat di IKP Atau Gramedia Kayaknya itu Makanya loh Kok Seorang era ngambil sumber Dari sini-sini Oh berarti ini buku Dibuat terburu-buru Bisa jadi orderan ini Ya Gue baru tau Gue baru tau serius Iya serius Itu Enggak karena menulis Menulis yang untuk orderan Banyak serius Buku populer Ya ini baru bisa kita tau Ketika kita baca Daftar Pustaka Oke Bener banget Mulutku rada gatel Tapi entah ini berbahaya apa Enggak gunawan Muhammad Itu kan nulis buku Ford Merayakan Indonesia Oh yang lu ceritain itu Bangke Hahaha Apa ini belum ceritakan itu Maksud Yang ada itu Oke Oper Oper Dan itu buku bagus Sangat-sangat bagus Sederhana Itu sih Menurutku Ada lagi Soal The Beatles Soal berjalan bersama Waduh The Beatlesnya dihilangin dong Walking with aja Waduh Walking with him Wah Dalam kurung wos ya Hahaha Wos Cilik WSA dicuci Beatles Itu menarik sih Kenapa John Lennon Gak keluar Beatles Dari lama gitu Mungkin dia ini Ada orderan juga Kamu dikontrak di Beatles Sampai ini Terus ya Baru kontrak habis Loss Hahaha Tapi bukannya mereka tuh Sebenernya Pernah bikin single-single sendiri kan Solo-solo karis sendiri Sampai si Paul juga Pernah bikin sendiri kan Solo project ini Setapannya label Kalau gak produce it Buat itu Ya Ya Selain Kalau dari aku Ngomongin sumber referensi tuh Ini sih Aku paling sebelah Kalau lihat di internet Mas Apanya Di media sosial Kalau misalnya Repost foto orang Atau Ambil dari Pinterest tuh Sumbernya cuma Pinterest.com Oh Bener Bener Cuma gitu kan Iya Gak spesifik ya Gak spesifik Atau ini ya Apa mas Kalau di koran itu Istimewa Hahaha Fotografer men Namanya semua istimewa Lu cek kalau gak percaya Oh foto oleh Bukan foto oleh Bukan foto oleh Dok Dok Istimewa Gitu Itu fotografer tapi Nama ininya Istimewa Iya Tapi itu dia orang Itu foto orang Foto orang Ketika diambil dari internet Kalau yang dicetak Biasanya ditulis Istimewa Tapi sejak Oh gak tau Apa ya Menurutku ya itu juga gak fair sih Sebenernya Tapi sejak 2 atau 3 tahun terakhir itu Udah mulai tertip Oh sumber harus jelas Apalagi yang di online kan Sekarang udah banyak perkara lah ya Gitu-gitu tuh Ngambil foto Ngambil ini banget Ngambil tulisan Arusan Mojo kan juga sering diambil orang tuh Oh Kasihan Prima Twitter aja ini kok Harus ada izin sebenernya Iya Gitu-gitu Gitu Artinya kan etika Ya Oh sih Etika Baik-baik etika Kita kayaknya udah ada bahasa Etika Mana Ya kenapa Lupa kok Banyak episode kita udah banyak Hmm Sombong banget Kita ada konten sampe bulan Tapi mengumpulkan Kolase-kolase Yang akhirnya jadi Jadi satu kesatuan utuh Apalagi Untuk sesuatu yang populer Populer banget Itu sulit Susah juga ya Susah nih Yang akhirnya jadi satu kebenaran Ah iya bener-bener Tiba-tiba diakini Tiba-tiba diakini Bekini saking lamanya Itu sulit Sulit banget Aku gak tau seberapa banyak dokumenter soal mereka Seberapa banyak orang-orang yang menulis Menulis tentang mereka Tapi Yang juga wawancara langsung Ketemu langsung Itu Itu Tapi yang paling berhasil dari Beatles sih Menurutku bukan musiknya Brandnya Beatles tuh udah jadi brand itu loh Yang kemudian terafiliasi ke Oh lagi ini Lagi ini Bukan Ketika ada sesuatu yang mirip Wah ini mirip Beatles sih Gak mirip siapa Itu sih Udah 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 Terima kasih Mas Desta Wasesa Hei Oke Terima kasih Mas Desta Wasesa Kita akan Kembali dengan Bidang tamu yang lain Tentunya Yang Sebenarnya Simak episode spesial bersama Desta Wasesa dari musik Jogja di spotify secara gratis Atau download untuk didengarkan nanti Jika kamu suka dengan konten ini silahkan berlangganan Lalu bagikan ke sosial mediamu Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik link support yang ada di description box Terima kasih sudah menonton Maturnuhun Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like